Setelah diterjang banjir bandang 2019 lalu, hingga kini jembatan yang ada di desa Tanaka Raeng, kecematan menuju Kabupaten Goa belum diperbaiki. Jembatan tersebut merupakan aset balai besar wilayah sungai Pompengan, Jeneberang, yang merupakan jembatan penghubung antara desa Moncong Loe dan desa Tanaka Raeng. Jembatan tersebut rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, Dharma Wangsyah Mu'in, meminta agar aset tersebut segera diberikan kepada pemerintah Kabupaten Goa agar segera dianggarkan dan dilakukan perbaikan. Hal ini dilakukan karena melihat jembatan tersebut setiap hari dipadati oleh masyarakat untuk melintas di atas sungai besar namun hanya beralaskan kayu. Dharma Wangsyah juga mendorong pengalihan aset jembatan rusak tersebut agar bisa segera diperbaiki apalagi menyangkut kepentingan masyarakat. Sekretaris DPD Gerin Rasul Sol ini juga menjelaskan alasan pelimpahan aset jembatan rusak ini kepada Pemdagoa dikarenakan jalan poros yang menyambung dengan jembatan adalah jalan poros kabupaten, bukan provinsi. Batas waktu pelimpahan kewenangan aset juga ditentukan paling lambat Maret 2024, sehingga dapat dianggarkan di tahun 2025.